Jadi Mbak Cawapres nanti kan 13 November ya kalau jadi, itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kesehatan. Mahfud MD memilih tidak melepaskan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menkopol hukam setelah ditetapkan menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres, Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Ini kan daftar dulu, nanti penelitian ini, kesehatan. Soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya, pada saat kampanye cuti, kata Mahfud setibanya di kantor kemenkopol hukam, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Oktober 2023. Selama tidak kampanye, Mahfud mengatakan dirinya akan tetap mengemban amanahnya menjadi menkopol hukam. Pada saat tidak kampanye yang masuk kantor, tutur Mahfud, Mahfud mengatakan dirinya akan tetap menjabat menkopol hukam sampai periodenya habis pada Oktober 2024. Ia normatifnya kan begitu. Artinya enggak ada sesuatu yang mengharuskan berhenti karena menjabat, kata Mahfud. Diketahui, Mahfud resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden, Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Hal ini diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Nah, kan jadi baca wakil pres nanti kan 13 November ya kalau jadi, itu satu. Ini kan daftar dulu nanti penelitian ini kegiatan soal cuti itu nanti. Itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye ya masuk nafor. Dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, enggak ada conflict of interest apa conflict of interest. Terima kasih.